Bab 1367 Keinginan Yang Sangat Kuat Gurn berkata, tetapi ada satu hal yang aku tidak mengerti mengapa, dalam informasi yang kamu berikan kepada kami, banyak informasi yang masih kosong. Dibandingkan dengan bisnismu, Linggar Group sebenarnya adalah mitra paling ideal untuk keluarga kami saat ini. Reinhardt tertawa keras, sayang sekali, selama Cassius menjadi ketua Linggar Group, dia tidak akan pernah seluju dengan konsep keluargamu. Aku sangat mengenal Cassius ini dengan sangat baik. Kamu ingin dia melepaskan filosofi bisnisnya saat ini dan mengikuti aturan main kelompok kapitalismu. Itu tidak mungkin terjadi, dilihat dari seluruh daerah sinra satu-satunya orang yang dapat bekerja sama denganmu adalah aku. Dan hanya aku yang bisa membawamu untuk mengambil alih seluruh Linggar Groupal. Reinhardt tampak sangat percaya diri. Dia bersandar di sofa dengan kaki disilangkan. Dia tahu betul bahwa Burn akan menyetujui kerjasama dengannya. Selain itu, Reinhardt memiliki trik jitu untuk menghadapi Burn. Pada saat ini, Reinhardt tiba-tiba bertepuk tangan, layar TV yang tergantung di dinding Hotel Bintang 5 tiba-tiba menyala. Segera setelah itu, sosok Iris terlihat di layar TV. Melihat wajah halus dan tubuh anggun Iris, bahkan Burn, yang mengira dia sudah terbiasa melihat wanita cantik, tidak bisa menahan dirinya untuk menatap tubuh Iris. Di layar TV, beberapa informasi spesifik dari Iris sedang ditampilkan. Burn memperhatikan hal tersebut dengan penuh semangat dan terus menatap keindahan tubuh Iris. Senyuman akal muncul di wajah Reinhardt. Awalnya, jika Iris dan Cloud sudah mati, strategi Reinhardt akan diganti oleh sesuatu yang lain. Karena dia sangat mengenal kepribadian Burn. Reinhardt sudah mengetahui karakter Burn jauh sebelum dia berencana untuk bekerja sama dengan keluarga mereka. Meskipun Burn terlihat sangat elegan dari luarnya, dia tetaplah seorang pria muda. Dia memperlakukan semua orang dengan sangat sopan. Faktanya, dia adalah binatang buas dibalik semua itu. Keluarga mereka menjalankan perusahaan multinasional besar, yang memiliki cabang di seluruh dunia. Karena itu, Burn kerap mendapat kesempatan untuk bepergian kemana saja. Kemanapun dia pergi, dia akan diteraki banyak gadis, hal seperti itu terjadi hanya untuk keluarga yang baik. Dia tidak menyukai wanita dengan riasan tebal dan latar belakang yang sederhana. Dia suka bersenang-senang dengan mereka yang memiliki identitas, status, pengetahuan, kemampuan, dan kecantikan. Faktanya, Burn didekati oleh Reinhardt kali ini. Alasannya adalah, dia memiliki kebutuhan yang berbeda dari orang biasa dalam hal ini, dan hobinya yang hampir menyimpang. Di kalangan kelas atas, orang seperti Burn masih relatif awam. Saat ini, Reinhardt bisa dikatakan sudah biasa melakukan hal seperti ini. Setelah preferensi orang-orang ini dikendalikan, Reinhardt dapat dengan mudah mendapatkan apa yang diinginkannya dari mereka. Segera, Reinhardt melihat ekspresi yang paling ditunggu-tunggu di wajah Burn. Yaitu adalah sebuah keinginan yang sangat kuat. Reinhardt menunjuk ke Iris di layar dan berkata, Wanita cantik ini adalah Iris, General Manager Linggar Group. Aku pikir Tuan Burn seharusnya sudah pernah mendengar namanya sebelum datang ke Sinra. Kamu juga harusnya sangat akrab dengan semua yang dia lakukan baru-baru ini. Tapi kamu pasti belum pernah bertemu dengannya secara langsung. Kamu bisa mengandalkanku untuk hal ini, Iris terlihat lebih cantik berkali-kali lipat jika dilihat secara langsung. Bab 1368 mengabaikan wartawan. Terlepas dari ekspresi wajahnya, Burn belum sepenuhnya melepaskan pandangannya dari Iris. Tapi, orang bisa melihat perasaannya yang sebenarnya hanya dari sorotan matanya. Reinhardt berdiri dan berjalan ke telinga Burn dan membisikkan beberapa kata. Setelah mendengar ini, mata Boom menjadi semakin cerah. Kemudian dia menatap Reinhardt dan berkata, Tuan Reinhardt, tawaranmu sangat bagus, aku menutuskan untuk segera bekerja sama denganmu. Reinhardt tersenyum tipis, dengan tatapan jahat terlihat di sudut matanya. Setelah kembali dari pulau itu, jadwal kerja Iris langsung sangat sibuk. Sekarang linggar grup sepenuhnya berada di jalur yang benar, ada banyak proyek yang menunggu Iris untuk diawasi dan dijalankan. Seringkali, Iris iri pada adiknya. Bocah ini tidak tahu harus mengerjakan apa, dia hanya kesana kemari membawa gitarnya. Orang-orang bilang dia sedang mencari kehidupan baru, merasakan dan mengejar jati diri yang sebenarnya. Kak Iris, hotelnya ada di sini. Suara Tessa membuat Iris kembali sadar. Saat ini Iris akan menghadiri pesta kelas atas. Meskipun dia tidak menyukainya, dia juga tahu betul ketika seseorang sampai pada posisinya saat ini, tidak mungkin untuk menjadi seorang yang individualis. Ada beberapa hal yang harus dia lakukan meskipun dia tidak ingin melakukannya. Walaupun dia sendiri merasa sedikit terganggu, dia mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya, mengatur dandanan dan ekspresi wajahnya sebelum keluar dari mobil, kemudian membuka pintu dan berjalan ke bawah. Ketika Iris hendak mengulurkan tangan dan mendorong pintu mobil, sudah ada staf hotel yang berinisiatif membuka pintu mobil. Tiba-tiba, kilatan cahaya dari kamera yang tak terhitung jumlahnya berkedip terus-menerus. Sebagai general manager Linggar Group, Iris telah menjadi seorang public figure. Sekarang kemanapun dia pergi, dia akan mendapat banyak perhatian. Meskipun sebagian besar memperlakukan Iris dengan baik. Tapi, selalu ada beberapa orang yang berharap menghasilkan uang dengan mengambil informasi negatif tentang Iris. Di antara mereka ada beberapa wartawan. Saat Iris muncul, beberapa pria dan wanita bergegas dan mengarahkan perekam yang mereka pegang ke Iris. Nona Lehar, aku reporter dari majalah Mingguan Daily News, apa pendapatmu tentang suamimu? Nona Lehar, aku dengar suamimu adalah menantu rendahan tidak berguna dan seorang gelandangan. Benarkah dia hanya makan dan minum setiap hari dan menganggur di rumah? Nona Lehar, jangan pergi, tolong jawab pertanyaan kami. Jika dulu ketika Iris mendengar mereka menghina suaminya seperti ini, dia pasti akan marah. Dan akan berdebat dengan mereka di depan umum. Tapi sekarang dia tidak mau. Karena Iris tahu betul bahwa orang-orang ini ingin berdiri dan berdebat dengan mereka. Dengan cara ini, dia akan menjadi berita utama besok. Apalagi, berita online sekarang sangat banyak. Orang-orang ini hanya perlu menulis satu atau dua berita utama secara acak dan mereka dapat mendorong Iris dan Cloud serta seluruh keluarga mereka menjadi pusat perhatian. Jadi itu cara terbaik untuk mengabaikannya. Segera, Iris membawa Tessa ke pesta bersamanya. Begitu Iris muncul, sekelompok pria dan wanita yang mengenakan jas dan gaun mengelilinginya. Di antara orang-orang ini, ada beberapa yang dikenal Iris. Ada juga beberapa wajah baru yang belum pernah dilihat Iris sebelumnya. Dan di tengah wajah-wajah baru ini, ada kehadiran Burn. Saat ini, Burn mengenakan setelan baju buatan Perancis yang sangat mahal seperti biasa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kesan terhadap dirinya hanya satu kata. Mahal. Bab 1369 pria yang terlalu percaya diri. Dengan rambut pirangnya, seluruh tubuhnya memancarkan aura seorang bangsawan dari Eropa. Di tengah kerumunan, dia terlihat sangat mencolok. Karena itu, Burn juga dikelilingi oleh sekelompok wanita cantik. Banyak wanita yang belum menikah mengelilinginya. Ada juga beberapa wanita yang sudah menikah yang merasa masih cantik sering mengedipkan mata. Burn awalnya bersikap angkuh. Tetapi ketika dia melihat Iris, matanya langsung berbinar. Meskipun Boom tidak menunjukkan sikap yang terlalu bersemangat. Saat dia melihat Iris, tatapannya berubah seketika. Seperti yang dikatakan Reinhardt, Iris jauh lebih cantik daripada yang dilihat di layar TV. Melihat Iris dari kejauhan, Boom menemukan bahwa Iris memiliki aura yang sangat istimewa. Aura semacam ini tidak bisa terlihat pada bangsawan wanita Eropa mereka. Di saat yang sama, Burn juga bertemu banyak wanita berkulit kuning langsat. Di antara wanita yang pernah bermain dengannya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Iris. Menurut Burn, orang yang benar-benar bisa berdiri berdampingan dengan Iris. Hanyalah pengawal perempuannya. Kini Burn merasa hatinya sangat bersemangat dan membara. Dia tidak bisa berdiri diam dan langsung mengambil inisiatif untuk berjalan menuju Iris. Dia memasang senyum penuh karisma di wajahnya. Dengan segelas anggur merah di tangannya, dia berjalan ke arah Iris dan tersenyum tipis ke arah Iris. Nona Lehart, ha ha lo. Sejak Iris masuk, matanya hampir selalu tertuju pada beberapa teman wanita di sekitarnya. Iris tidak bereaksi beberapa saat ketika mendengar ucapan boom yang aneh. Iris menoleh untuk menatap Burn. Halo. Iris mengangguk dengan acuh tak acuh. Tapi, sikap dan tindakan yang diperlihatkan Iris mengejutkan Burn. Burn memiliki banyak pengalaman dalam mengobrol. Menurut pengalaman masa lalunya, wanita manapun pasti akan terpanal setelah melihat wajah tampannya. Bahkan wanita yang paling teguh sekalipun akan terus menatapnya beberapa kali. Tapi, tatapan Iris terhadapnya hanya sekitar 0,5 detik saja. Seolah-olah Burn tidak ada bedanya dengan kucing atau anjing pinggir jalan. Saat ini, Iris dan beberapa wanita berbalik untuk pergi. Burn tiba-tiba memanggil Iris, Nona Lehart, Tunggu sebentar. Ada yang bisa aku bantu. Iris masih terlihat cukup sopan. Tapi, di balik kesopanan ini, tetap ada tembok penghalang di antara mereka. Pria manapun yang berdiri di depan Iris akan memiliki perasaan ini. Tembok penghalang itu seperti mencegah mereka mengambil inisiatif untuk mendekati Iris. Setiap orang akan berinisiatif untuk menjauh darinya tanpa disengaja. Dan sekarang ada pernyataan populer di dalam lingkungan itu. Hanya orang-orang biasa yang tidak mengetahui pernyataan ini. Suami Iris yang rendahan dan tidak berguna itu, pada kenyataannya, berasal dari keluarga yang terhormat. Dan orang-orang dari keluarga ini biasanya tidak suka menampakkan identitasnya. Linggar Group bisa mencapai posisi sekarang, sebagian besar, karena ada dukungan dari keluarga ini di balik layar. Informasi ini hanya beredar di masyarakat kelas atas di Sinra. Hanya sebagian kecil wilayah saja, jadi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Dan orang-orang tidak menyebarkannya. Dengan kata lain, orang-orang bodoh tidak bisa mengejar Iris karena mereka tidak pernah melihat suaminya. Bab 1370 Sok Suci Suasana sangat membosankan sekarang, bukankah sangat menarik untuk melihat satu atau dua pria konyol datang ke pintu untuk dianiaya dan ditampar wajahnya. Sekarang beberapa pria dikejauhan, dengan gelas anggur di tangan mereka, tampak sedang mengobrol. Tapi faktanya, mereka semua diam-diam melihat ke arah burn. Sorotan mata mereka menunjukkan ketamakan. Nona lehar, izinkan aku untuk memperkenalkan diri, namaku burn. Sebelum burn bisa menyelesaikan kata-katanya, Iris menunjukkan senyum permintaan maaf dan berkata kepada burn. Maaf, ada hal lain yang harus aku kerjakan. Mungkin kita bisa bicara lagi lain kali jika kita punya kesempatan. Sedikit amarah melintas di mata burn. Tapi, alih-alih menunjukkannya di wajahnya, dia mengulurkan tangannya dengan sopan. Kalau begitu, mari kita bicara lagi lain kali. Tapi, tangan Iris tidak mengulurkan tangannya. Dia hanya tersenyum sopan pada burn. Maaf, aku tidak terbiasa berjabat tangan dengan laki-laki lain. Lalu dia berbalik dan pergi. Melihat punggung Iris, Amarah dan ekspresi jahat di mata boom menjadi semakin kuat. Brak, burn mendobrak pintu kamar suite ke Presidenan. Saat ini, Reinhardt sedang minum di dalam, menonton kartun Tom dan Jerry. Di dalam kartun tersebut Tom si kucing dengan putus asa mengejar Jerry si tikus. Jerry tampak seperti sedang dikejar-kejar. Faktanya, dia mempermainkan Tom terus-menerus dengan strateginya sendiri. Reinhardt tertawa. Seolah-olah dia adalah Jerry. Melihat burn masuk melalui pintu dengan wajah muram, Reinhardt tersenyum dan berkata, Kenapa kamu pulang begitu cepat? Aku pernah dengar, bahwa Tuan Burn adalah lelaki yang hebat. Kemanapun pergi, pasti orang-orang jatuh cinta padamu. Bukankah seharusnya kamu sedang bermesraan dengan Iris di ruangan tertentu? Reinhardt pura-pura bodoh. Dengan wajah muram, Burn duduk di depan Reinhardt dan berkata kepadanya, Apa kamu tahu sejak awal kalau Iris ini sok suci? Sok suci. Reinhardt baru mendengarnya. Dia tersenyum dan bertanya, Apa maksudmu? Sebagai wanita kelas atas, Iris ini benar-benar menolak untuk berjabat tangan dengan orang lain, Bukankah itu sok suci? Reinhardt berkedip, Masak. Aku pernah berjabat tangan dengannya sebelumnya. Apa katamu? Saat ini, Reinhardt mengambil majalah dari meja kopi dan membolak baliknya dengan santai dan menemukan gambar Iris. Gambar itu menunjukkan Iris berjabat tangan dengan seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih dan senyum yang sangat ramah. Lihat, Bukankah dia berjabat tangan dengan orang lain di sini? Sialan! Wanita jalang ini bahkan merendahkanku. Burn menendang meja kopi dengan satu tendangan, lalu berbalik langsung dan pergi dengan marah bersama pengawal di sampingnya yang seperti beruang. Melihat Burn pergi, Reinhardt membuka tangannya dan bersandar di sofa. Kemudian menyilangkan kaki dan berkata sambil tersenyum, pertunjukan dimulai. Saat ini, udara di belakang Reinhardt sedikit berubah. Seorang pria yang mengenakan pakaian hitam berlutut di belakang Reinhardt. Dia berbisik, Tuan, ada satu hal yang tidak aku mengerti. Katakan. Terima kasih telah menonton!